Apartemen mewah yang dinilai menjadi pemicu pembunuhan model Hong Kong Abichoy dikabarkan telah dijual seharga 72,8 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 143 miliar rupiah. Apartemen itu berada di kawasan Kaduri Hill, Kowloon, Hong Kong. Sebelumnya informasi penjualan apartemen itu terlihat di situs properti, namun tak diketahui kapan waktu apartemen tersebut telah terjual. Sebelumnya, apartemen sempat didaftarkan di situs penjualan properti tersebut dengan harga 67 juta dolar Hong Kong. Sementara media berita Singapura melaporkan bahwa telah menghubungi Midland Realty, pemilik situs properti untuk menggali informasi lebih lanjut. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak situs properti mengenai penjualan apartemen tersebut. Sebelumnya Ibu Abichoy mengajukan surat perintah untuk melarang mantan ayah mertua putrinya menjual apartemen yang dibeli oleh Abichoy. Terkait hal itu, perwakilan keluarga Abi yakni Chong Yen Fa meminta pengadilan untuk memutuskan bahwa tersangka pembunuh Abichoy yakni Kuong Kau hanyalah wali dari properti. Sehingga, Kuong Kau tidak memiliki hak untuk menjual atau menangani apartemen tersebut. Diketahui selama ini Kuong Kau dan keluarganya tinggal di apartemen itu. Sementara Abichoy ditemukan terbunuh di sebuah rumah di Taipo, Hongkong pada 24 Februari 2023 dengan kondisi tubuh yang dimutilasi. Hingga kini pihak kepolisian masih mencari anggota tubuh dari model asal Hongkong tersebut. Terkait hal itu, polisi mengklaim apabila bagian tubuh Abi tidak ditemukan secara lengkap, maka tersangka pembunuhan akan bebas dengan hukuman denda. Di sisi lain, ahli forensik mengaku mengalami kendala mengidentifikasi DNA pembunuh Abi yang sudah rusak dan dianggap tidak membantu penyelidikan. Sementara, tersangka Kuong Kau disebut menjadi dalang atas pembunuhan tersebut. Ia disebut kesal dengan Abi Choy lantaran ingin menjual apartemen dan merelokasi kediaman mereka. Kini Kuong Kau, matan suami Abi yakni Alex Kuong, serta kakaknya Anthony Kuong didakwa atas pembunuhan Abi Choy pada 27 Februari 2023. Selain itu, istri Kuong Kau, Jenny Lee, ikut didakwa karena menghalangi proses peradilan. Terima kasih telah menonton!